Halo guys, kembali lagi di channel Sato Online Jadi kali ini kita lagi mau makan mie lagi nih Yaitu mie sedap Soto Madura Ini dia Oh iya, sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu Biar kalian bisa dapat update video terbaru dari saya Oke? Biar saya juga menginspirasi untuk update-nya Oke guys, jadi kali ini kita lagi mau cobain mie sedap instan Yaitu Nikmat Hakiki Soto Madura Ini dia Ya, jadi ini kayaknya lumayan baru ya Jadi ini rasanya Soto Madura Ada kres daun jeruk dan bubuk Soto Lihat nih Abis itu juga Di sini ya, kayaknya menarik banget ya Harusnya karena Soto ini jadinya kayak segar-segar gitu ya Ada kayak wangi jeruk-jeruk yang gitu Langsung kita lihat aja Jadi kali ini saya mau makan dua Karena kalau satu kayaknya kedikitan Entap Sekarang kita mau lihat aja isinya ada apa aja Soto Madura sih setahu saya Sotonya yang bening gitu ya Nggak santan ya Di situ juga dia wangi jeruknya sih harusnya terasa Oke, di sini bumbunya ada Aduh, ada banyak juga nih Ada satu Ada dua Ada tiga Itu minyaknya Dan fal Kita lihat nih, kres daun jeruk Harusnya, harusnya belakang kali ya kres daun jeruknya ya Ini kita lihat dulu Bumbu semi Siapkan bumbu Cunggu Di situ yang terakhir apa nih Taburkan bumbu soto Eh, bubuk soto Dan kres daun jeruk Oke, jadi ini kres daun jeruk terakhir Sama bumbu soto ini juga terakhir Langsung kita mau coba buka ya Si bumbunya Karena bubuk cabainya Jadi ini buat aneh dari wings food ya Ini Kita lihat Bumbunya sih lumayan banyak Bumbu cabainya juga lumayan Jadi di bumbunya itu ya standar ya Ada daun bawang-daun bawangnya gitu sih Seperti ini Dari bumbunya aja aromanya udah keras gitu ya Oke, sekarang kita mau tuang sih minyaknya Ini Bentar ya Oke, minyaknya itu Banyak gitu ya Rempah-rempah Kayak bumbu-bumbunya gitu Di dalam minyaknya Oke Untuk Udah belepetan lagi Sekarang kita mau buka yang satunya lagi Untuk porsi kayaknya sih lumayan ya Dan Setahu saya Biasanya pada umumnya Mie sedap itu bumbunya emang lebih berani gitu loh Makanya dia nyatain kalau dia itu sedap Memang terasa sedapnya Jelas terasa sedapnya Menurut kalian gimana? Tuh juga Kalau memang si Mie sedap ini bumbunya itu lebih terasa Kalau saya sih setuju Oke ini sekarang kita mau buka bumbu kedua Lumayan banyak ya Makanya wajar lah Bumbunya itu lebih berani Ini saya ini dua bungkus Tapi cuma pakai mangkuk kecil Gak tau deh Terlalu asin gak? Nanti kita coba aja Kalau kurang tinggal kita tambahin Buahnya Oke Ini udah ya Oke Jadi ini udah dituang semua nih bumbunya Ini dua bungkus kiri-kiri segini ya Oke Sekarang Kita mau langsung masak keminya aja Kita langsung percepat aja ya Nah sekarang udah matang nih Mantap Lihatnya masih berasal asam gitu kan Jadi ini emang forsinya dua Emang lumayan banyak Nah sekarang kita lagi mau cobain Si Crush daun jeruk Kita tuang Dan si Bubuk soto Bubuk soto dulu kali ya Dua-duanya mau kita buka Untuk tekstronominya sih Biasa aja ya Kayak Biasa aja gitu Standar ya Oke sekarang Mau dilihat Jadi bubuk sotonya itu Oh Iya Gimana ya Mirip-mirip Kayak bong goreng Cuma ada halus-halusnya Gitu juga sih Terus Iya sih Mirip kayak koya Cuma Ada yang Kayak kasar-kasar gitu juga Kalau koya kan Biasa halus banget tuh Sekarang ini Kita coba lihat Si Crush daun jeruk Jadi crush daun jeruknya ini Kayak Kriuk Eh gimana ya Kayak kremesan lah Lebih Kelihatan lebih Garing gitu Terus juga Kayak gimana ya Kayak lebih kasar gitu sih Karena dia emang kan Tujuannya garingan ya Iya Oke Jadi ini dia Ini belum diaduk sama sekali ya Ini dia tampilannya Buh Lumayan menggugah selera sih Tuh Oke sekarang mau kita makan Langsung kita makan aja Agak tarik Oh iya Hmm Aromanya jadi wangi banget Wangi gimana ya Kayak wangi Bawang putih Hmm Bener-bener menggugah selera banget sih Kalau aromanya begini ya Langsung kita aduk aja ya Terus Aduh Tumpah-tumpah Kayaknya sih ya Piring saya Tembakan saya ini sih Gak pedes ya Oke kita aduk Wah Bumunya bener-bener banyak bahan gitu ya Bener-bener Bumunya medok Oke Semuanya Supaya bisa rata ya Aduh Agak kental gitu ya Kayaknya Sekarang Dia nih Bumuk sotelnya gitu Jadi agak kental gitu loh Sekarang mau ngasih Kita coba ya Untuk aroma sih Bener-bener wangi banget Terus juga ada Kayak aroma daging-daging gitu Nih kita kesehatin dulu Kita biarpun soto Ini Ini kita coba poin Sotelnya berasa Tapi ada aroma-aroma Dagingnya gitu juga Jadi emang Sesuai soto sih Ada aroma soto daging gitu loh Tidak pedas Tapi bumbunya emang Bener-bener medok Untuk tekstur ini Saya suka-suka aja ya Terus garing-aringannya itu Yang crush-nya Crush daun jeruknya itu Ada beberapa yang masih Berasa crush-nya gitu Overall Rasanya sih Menurut saya enak Lumbunya itu pas Gurunya itu enak Dan aroma dagingnya juga berasa Untuk porsi standar ya Nggak terlalu asli Kenapa agak aslinan ya Kayaknya saya emang Suka yang rada asli Rempah-rempahnya berasa gitu Terusnya enak Saya enak sedikit di dada Terusnya enak Nurut saya enak Agak manis juga ya Teradak mirip Sama yang Kayaknya agak mirip Mau quick juga deh Soalnya agak manis juga gitu Ada terasa manis juga Menurut kalian lima Kalau kalian udah cobain Langsung komen aja Menurut kalian enak Menurut kalian enak Atau enggak Si kermesnya gitu Masih berasa ya Crush-nya gitu Masih ada garing-garingnya Enak sih Kayaknya unik gitu loh Ternyata Berasanya pas Sudah yang terakhir gini Unik gitu Dia ada Tris-trisnya Dan untuk rasa sih Menurut saya Saya cocok Kalau menurut kalian gimana Langsung komen aja Di bawah Jangan lupa Nunggu di subscribe Dan di like Video ini Jika kalian suka Dan saya mau lanjut lagi Sampai jumpa di video Berikutnya Dan bye-bye Thank you guys Bye-bye Sampai jumpa di video Jika kalian suka